Intro Dalam rekaman video amatir yang dibagikan melalui akun sosial media terlihat seorang pelaku yang merupakan seorang ibu dengan memakai kaos berwarna merah muda sedang berdiri di atas trotoar simpang karitas sambil mengontrol anaknya Ketika sang anak kembali, pelaku tak segan walaupun di pinggir jalan untuk memukul dan menjambak anaknya Perekam gambar tersulut emosi dan tidak tahan melihat kejadian tersebut kemudian keluar dari mobil dan berteriak ke arah pelaku Karena tindakan tersebut, banyak warga yang prihatin dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tabas Palembang langsung bergerak mengamankan tergugah pelaku penganiayaan dan eksploitasi anak di Simpang Caritas Palembang Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan melaporkan 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 Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan melaporkan